selamat menikmati saya itu orang tua cuma mendoakan semoga anak saya dikasih ya beban ya berat-berat semoga kuat kan dia kan aku tahu tenaganya waktunya juga tahu walaupun tidak melihat kenyataan semoga kuat sama saya dikasih kesempatan yang memang Alhamdulillah kesempatan baik semoga baik untuk Allah gimana bu perasaannya bu dengan mendapat berita seperti itu bu anaknya mau jadi menteri itu bu bahagia tapi senang-senang gak senang karena saya anggap berat bagi pikiran saya karena aku belum langsung bertemu dengan anak saya kan tidak bisa konsultasi yang sebaik hati tapi anak saya kan bisa oh cili-cili kalau gede kan karena anakku diri itu kan orang lain ya maaf dan masuk gitu bahasa saya kami tahu pertama kan justru dari media justru sudah banyak beredar di grup whatsapp bahwa beliau ada di bisa diamanya Pak Prabowo di Kertanegara nah padahal posisinya beliau itu ya barusan dari kudus Senin subuh itu baru berangkat dari kudus acara yang tadi disebut itu pulang ke rumah itu subuh itu berangkat ke Jogja loh kok tiba-tiba sore sudah ada di berita sudah ada di live bahwa beliau menjadi salah satu yang dipanggil Pak Prabowo tapi belum ada pernah melindungi belum memang malamnya sempat telepon telepon ibu ngobrol tapi saya kira beliau pulang ya barangkali sudah sudah punya apa ya sudah punya gambaran ini mau dipanggil nih mungkin di pulang dulu barangkali begitu setelah itu sudah telepon ibu ngobrol oh malam langsung telepon ibu ngobrol berarti oh sore setelah dari Kertanegara itu telepon setelah dari Kertanegara langsung malamnya telepon ibu ngobrol download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih